Sebuah truk ekspedisi yang tengah melaju di jalan Jalur Surabaya Malang tiba-tiba terbakar di Pasuruan, Jawa Timur. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh terjadinya korsleting. Para pengguna jalan di Jalur Surabaya Malang, tepatnya di Jalan Raya Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibuat panik. Dengan terbakarnya truk ekspedisi yang tengah berjalan. Awalnya, sopir yang melaju dari arah Surabaya tidak menyadari jika kendaraan yang di bawahnya terbakar. Namun setelah diberitahu oleh pengguna jalan lainnya, sopir pun akhirnya menepi. Dua tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Dugaan sementara percikan api muncul karena terjadi hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jumlah kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.